Jadi dulu itu kan gak sengaja mas sebenarnya Jadi kita kalau orang sini itu katanya digadu-gaduin itu kan Ini kan kambing Jadi dititip di tempat yang gaduin itu Terus orangnya udah gak bisa ya bawa pulang ke sini Ada sekitar 20an ekor lebih ya kita bingung mau bawa pulang itu Gak ada yang ngurus ngerti aja enggak Jadi bangun kandang ala kadarnya Setelah jenayakan pelajari dari dulu pertama kali yang banyakan yang mati itu Karena apa mas itu? Ya karena pakan Jadi kita gak ngerti kan kita pikir ala mungkin domba kambing dikasih makan hijauan aja Yang tetap hidup kok Ya bener memang bertahan hidup Cuman kalau mau nyari yang besar seperti ini ya gak mungkin Mungkin kerusingan tekselan sama lokal mas ya Jadinya seperti ini ini saya jual anaknya ini nanti 60 ribu per kilo 60 ribu rupiah per kilo ya Yang jantan-jantan itu Terkadang yang betina saya kasihin juga Ini anaknya satu lagi dia kan dua Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Sobat bukan luk terhewan Ya Alhamdulillah bila kabarmu baik-baik saja Dan semoga keberkahan, kesehatan, kesuksesan selalu menyertai-mu dimanapun Kamu Anda jenengan semuanya berada Ini kita sudah berada di atas bukit ini disana yang jauh disana itu ada pegunungan juga bukit dan juga pantai Ini peteringkan ini dulunya adalah hutan rimbah teman-teman Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita menuju ke owner-nya Selamat sore Mas Dengan siapa ini Mas? Dengan Didi Dengan Mas Didi Ini peternakannya apa ini Mas namanya? Namanya Kampung Peterful Kampung Peterful Bisa dijelaskan sedikit Mas artinya Kampung Peterful itu apa sih? Kalau artinya ini kan sebenarnya anak ini Mas Jadi ya kita nurut aja Kalau artinya peternakan uang Oh peternakan uang Full itu fulus berarti ya? Iya fulus Alhamdulillah semoga nantinya bisa menjadi benar-benar peternakan fulus Ini dulunya apa Mas ini? Kalau dulu ini Mas hutan jati sama kelapa Hutan jati sama kelapa? Iya benar Jadi dulu itu banyak kelapa disini Mas rata-rata jati semua Kalau kelapanya kita buangin semua Yang jatinya yang bisa diambil ya ini Sebagian bangun kandang ini ya pakai jati dari sini Oh ya ini sebagian masih tersisa ini Mas ya Jatinya dan juga disana ada kelapanya Totalnya ada berapa luasan ini Mas? Untuk semuanya ini? Kalau ini sekarang cuma satu setengahan Mas Satu setengahan meter Mas? Satu setengah hektare Satu setengah hektare Dulunya kalau sekarang tinggal segitu? Emang? Dulu kan cuma duaan Jadi yang di bawah itu Mas Yang pas di rumah bawah itu dekat jalan raya itu Udah dijual Ya buat nambah-nambah modal sedikit Siap kita sambil lihat-lihat peternakannya Mas ya Ini ceritanya gimana kok bisa Hutan di atas bukit sini Dirubah jadi peternakan domba Yang dombanya juga kelas superan kayak gini Mas Awal mulanya seperti apa bisa disederakan Mas ini? Ya jadi dulu itu kan gak sengaja Mas sebenarnya Jadi kita kalau orang sini itu katanya digadu-gaduin itu kan Ini kan kambing Jadi dititip di tempat yang gaduin itu Terus orangnya udah gak bisa ya bawa pulang ke sini Ada sekitar dua puluhan ekor lebih Ya kita bingung mau bawa pulang itu Gak ada yang ngurus Ngerti aja enggak Jadi bangun kandang ala kadarnya Dulu yang seperti yang disini ini Cuman bukan ini Ini udah yang kedua Pakai kayu sisa-sisahan aja Yang pertama kali? Ya kayu-kayu apa aja pokoknya Ya dulu gak ada jalan seperti ini Mau naik kesini aja repot Karena berhubung gak ada yang bisa ngurusinnya kan Yaudah kita bawa pulang Dibawa pulang kesini yang digaduhannya itu? Iya kambing-kambingnya itu Oh kambing dulu Mas ya? Iya kambing Kambingnya jenis apa dulunya itu disini? Kambing Jawa Oh Jawa itu Dulu itu Mas Iya Jawa-Jawa yang biasa atau kelas kontes gitu? Yang biasa-biasa aja Yang kambing Jawa biasa Ya tujuan kita itu kan Apa ya Cobalah kita rawatkan daripada ini bingung Coba-coba cari orang yang ngurusin Tiap hari ngarit Jadi ngarit-ngarit terus Capek aja Gemuk enggak Yang ada malah mati Mati Mas? Mati itu kenapa? Karena memang belum tahu ilmunya Memang belum tahu ilmunya Jadi kita ilmunya gak ngerti Ibarat kata ya kasih makan rumput aja lah Dengan 25 ekoran kayak gitu ya Dikasih makan rumput Seberapa kuat ngaritnya Oh gitu Mas ya? Iya Yang saya lihat ini tadi kembali ke kandangnya dulu Mas Ini tadi di jalan kan Di sana ada jalan ya Mas ya? Iya Jalan untuk naik Itu dulunya memang belum ada Mas ya? Dulu belum ada itu Mas Cuma jalan setapak aja Cuma bisa kita jalan kaki Ya karena itu tadi kan Bangun kandang ini Karena itu kepaksa Oh gitu Gak sengaja Karena terpaksa Tidak sengaja Dan iseng gitu Iya Daripada bingung Mau titip kemana lagi kan Gak ada yang ngerawat Yaudah lah bawa kesini aja orang yang punya lahan kan Pelan-pelan Dulu nyobat domba Sepuluh ekor Coba sama Kita ngarit itu Kalau gak salah saya Dua orang yang kerja itu Dua orang itu sebenernya itu? Karena keterbetasan ilmu juga Dan juga ini ya Belum pernah terjun sama sekali Benar Kami pikir itu kan Dengan ngarit itu Setiap hari Lucu sebenarnya Mas Orang dua itu yang ngarit Satu hari itu Mereka dapat tiga Jadi dua orang itu enam Enam sak Enam sak per hari Enam sak Ya cuman ya itu Ada domba Ada kambing Campur-campur Gemuk enggak Yang ada malah kurus Lahir-lahir semua Anaknya mati Lahir-lahir mati Nah itu berjati yang tadi Dari gaduhan tadi Kambing 20 ekor itu Iseng beli lagi Untuk dombanya 10 ekor Kambing itu sudah ada kan Kita beli lagi domba 10 ekor Sama jantan satu Nyoba Ya tetap Pakannya seperti itu Kok nambah lama Bukannya nambah banyak Malah nambah banyak yang mati Setelah jenangan pelajari Dari dulu Pertama kali yang banyakan yang mati itu Karena apa Mas itu? Ya karena pakan Jadi kita enggak ngerti kan Kita pikir Alah mungkin domba Kambing dikasih makan hijauan aja Yang tetap hidup kok Ya bener Memang bertahan hidup Cuman kalau mau nyari yang besar Seperti ini Ya enggak mungkin Sulit Apalagi jumlah banyak kan Mas Iya Dan juga seiring berjalannya waktu Kenapa terus memilih Domba ini Mas Didik? Kalau saya lihat Domba ini Kayaknya ya makannya Enak Dikasih pakan seperti ini aja Mau dia Kalau kambing dulu pernah coba Itu sedikit kasih konsentrat aja Enggak mau Mungkin memang dasar kambingnya mungkin Oh gitu ya Mungkin ada kambing juga yang mau Iya Tapi berdasarkan pengalaman jenengan Ini agak sulit Mas ya Untuk kambing dikasih makan seperti ini Iya Kalau menurut saya loh Mas Dengan saya yang kambing sisahan dulu ya Tapi enggak tahu kan Kalau yang Orang lain Ya orang lain Mungkin dia udah menemukan Kalau saya sih lebih enak Kedomba Ya memang kalau dilihat Segi pakannya enggak ribet lah Pakan seperti ini mau Nah ini untuk bahan-bahannya apa saja Di konten yang satunya Ada Mas Yafgar Tidak perlu dijelaskan kembali Ini padahal Ini basah ya Mas ya Pas ketika peracikan ini Tanpa dikeringkan dulu ya Iya Rumputnya Rumputnya itu Rumput Pak Cong itu basah Mas jadi langsung ngarit Langsung dicoper Langsung campur semua jadi satu Nanti seminggu kemudian Ya seperti ini jadinya Kering Seminggu Mas ini ya Iya Usianya umurnya Luar biasa Ini sebenarnya Rahasianya di apanya Kok bisa seminggu langsung kering ini Kalau menurut saya Mungkin ya Kan ada bahan Apa campur bahan keringnya juga Mas Seperti Pongkotelo Sudah itu Apa Menir jagung itu Sama Kosentrak jadi itu Iya Nah ini mungkin daripada itu Seminggu sudah bisa Kan rata-rata Secara teori Nonseu Mas nih ya Iya Bukan kok Benar Mas Menafikan teori itu Rata-rata Hampir sekitar Tiga minggu Baru bisa Dibuka untuk Dikonsumsi Biar hemat gitu Benar Kadang-kadang saya juga Kalau lagi musim kekurangan itu Mas Rumputnya itu Basah terus Tiga hari Empat hari Saya kasihin Tiga hari Empat hari Saya kasihin Mas Memang masih agak hijauan sedikit Ya karena sudah terbiasa kan Pemberiannya aja Agak saya banyakin Oh pemberiannya malah lebih banyak Iya Berarti kalau Jadi gitu Pemberiannya Sedikit Bisa lebih sedikit gitu ya Iya Oh gitu Yang ini untuk Menyusui Mas ya Iya Ini ada yang mau menyusui Ada yang masih belum hamil Saya koloni lagi kan Mas Oke Nanti setelah dia melahirkan Saya pindah Oh dipindah Sebenarnya nggak saya pindah Cuma kalau terlalu padat kan Ngeri Mas Kasian Oh iya Kasian juga ya Isya Pakut anaknya itu Iya Ya kayak yang di depan kita ini Kan ini udah mau melahirkan ini Yang ini Isya Oh iya Kemarin ada yang tanya Mas Iya Terlalu lebar kandangnya Seperti ini Kalau nggak salah Konten yang disini Itu apakah tidak mempengaruhi Nanti katanya Dombanya Kalau terlalu lebar kandang itu Malah terlalu lincah Jadi kurus Mas Enggak sih Mas Kadang-kadang ini nanti Kalau sudah makan Mas Masuk sore Malam Ini lari-lari Main Buktinya ya Nggak kurus Malah sehat ya Mas Malah sehat Kan mungkin kan Mindsetnya kan Mungkin kalau orang-orang itu Gemuk Itu menurunkan berat badannya Jogeng dan lain sebagainya Gitu Jadi seperti itu Mas Iya Dan saya lihat tadi Padahal jam 3 lebih Biasanya jam 3 dikasih makan ya Mas Iya Ini jam 3 lebih Belum dikasih makan Nggak ada yang teriak-teriak Dombanya Ih Nantai-nyantai Semuanya Nah Ini kembali ke proses pembuatannya Mas Iya Mas Ini dulu proses pembuatan kandangnya itu Memakan waktu Berapa bulan Mas Dari hutan Kalau ini tuh Mas Kita bertahap kan Pertama kita bangun dulu Satu yang disini ini tadi Yang ini Iya Kandang kita rubah masukin domba Masukin domba aja Masukin domba Masukin domba Oh Di rombanya itu karena memang Beda Kandang yang seharusnya untuk domba Yang dulunya kambing itu berbeda Atau karena Apa Mas Ini sebenarnya saya Braiding Braiding juga kambingnya Iya karena nggak ngerti itu Mas Nggak ada ilmunya itu kan Menurut-menurut orang aja Disekat-sekat Disekat-sekat Ternyata kalau saya lihat tempat lain Ada juga yang kambing nggak disekat-sekat Langsung di koloni Kayak domba Oh Karena memang Mensew keterbatasan ilmu Iya Dan dulunya Nol putul ya Mas Nol di peternakan Dunia peternakan itu Nggak ngerti sama sekali kok Oh Dan cuman menggaduh-gaduhkan Itu dipelihara oleh orang lain gitu Iya Seiring waktu itu kan Belajar-belajar ya Ketemu sama temen yang disana itu loh Mas Oh Dipermasikan sekalian Nggak apa-apa Mas Iya nggak apa-apa Sama Mas Irvan ya Iya Mas Irvan Kamil itu Diajarin sama Mas Irvan banyak Sebenarnya kita Saya nggak ngerti sama sekali Cuman banyak diajarin sama Irvan Kamil itu Sampai dia datang ke sini Sampai ke sini juga Mas Iya Nah sekarang domba-nya kayak gini jadinya Jadi gemuk-gemuk Kalau masalah pengerjaannya dulu Mas Ini kan hutan kayak Masih bebatuan dan juga bukit-bukit yang kayak Masih kayak gini-gini semuanya Iya Mas Di hutan jati seperti ini Dan juga Apa itu namanya Kelapa Itu ini diberarti di doser gitu Mas Atau Enggak Dipotong aja Mas Dipotong pakai isingsu Ini kan tanahnya memang Nggak rata Mas Maksudnya seperti terasi ring itu kan Iya Jadi Yang paham itu kan istri Jadi dia pilih yang di daerah sini Yang banyak batu-batuannya Malah yang banyak batuannya Iya Ini kan batuan semua ini Mas Kita air aja dari sumber Airnya Iya Kalau mau ngebor Sumur bor ini 160 meter Nggak akan dapat air Jadi airnya dari mana Dari sumber Dari sumber atas sana Iya ada sumber di atas sana Semua yang warga-warga di atas itu Buat daerah sini Ini dari sumber semua Dari sumber semua Rugi kita Mas Kalau mau ngebor Oh 160 meter Iya Kali 400 ribu kan Mending buat bangun kandang Iya Mending buat bangun kandang Nah Ini dan untuk ininya Mas Pengerjaannya berarti Excavator itu atau manual ini Manual Mas Manual Mas Iya Lama berarti ya Iya Agak-agak lama sedikit sih Oh gitu Tenaganya kan kuat-kuat ini Mas Ini suasananya grimis Di kandang Petervull Di kampung Petervull Kampung Petervull Alamatnya di Kecamatannya Pak Jitan Mas Iya Desa Kerian Desa Kerian Desanya Kerian ya Oh Ya saya pikir di Sidoarjo Kerian itu desa ya Bukan kampung ya Saya juga lupa Alamatnya ini Mas Pokoknya Kerian Sidoarjo Kayak gitu Oh Soalnya Ini kan Mas Hasilnya bukan orang sini Bukan Jauh Menyeberang laut ya Ini di selatan sana juga Menyeberang laut Sampai Australia Iya Nah ini Mas Kembali lagi Kalau kata Kutukul Arwana itu Kembali lagi ke Laptop Iya Nah Apakah Dari hutan Menjadi Perkebunan Dan juga Peternakan disini Itu tidak Memerlukan Malah memerlukan Banyak biaya Mas Apakah tidak Mencari tempat yang lain Ketika itu Atau seperti apa Pertimbangannya Kalau dibilang biaya sih Gak terlalu Mas Cuman medannya aja kan Karena belum kita Apa Jalan yang mau naik itu Belum dirabat ya Oh yang disana tadi Iya Malah enak disini loh Mas Pemandangannya asik Oh Pemandangannya asik juga Nah iya Ini luar biasa Apalagi kalau malam Mas Kita belum pernah kesini malam Malam disini Kalau musim seperti ini Biasanya jam-jam 8 itu Udah kabut Umbun Oh Umbun Mas Iya Pagi tadi jam-jam tujuan Jam-jam 8 itu Kabut semua loh Mas Oh disini Mas Asik berarti Datang pagi tadi Seru ini Ya insya Allah Lain waktu Paginya Mas Dan pernah tidur disini juga Mas Jeningan Iya Saya kadang-kadang Sering disini Sama yang jaga itu kan Oke Kadang dia pengen pulang sebentar Ya saya disini Kadang saya Apa Kita bawa teman-teman Ngumpul disini Oh ini tempatnya ya Mas Di atas ini tempat kopinya Dan juga Nongkrongnya Suasanya sangat asik Apalagi gerimis-gerimis Kayak gini Mas Irfan aja Diajak tidur ke hotel aja Gak mau mau pilih disini Pilih disini ya Enak katanya Irfan sama adeknya itu Kamil Seneng disini Luar biasa Karena memang Suasananya Nah seperti itu Dan ini juga Tadi kita juga Bahasnya perkebunan Disini juga Masih memulai merintis Untuk perkebunannya Atau memang ada Sudah ada sebagian Mas Paling-paling Cuma nyoba Nanam cabai aja Mas Sama durian Lepukat gitu Iya Itu ada sebagian kita Lihat juga tadi Nah itu Lepukatnya Dan juga durian Di atasnya masih Dan juga beberapa sisa Kelapanya Mas Masih Sisa kelapa masih ada Mas cuman gak banyak Gak kayak dulu Kalau dulu kan sampai ratusan batang Dibuangin semua Paling sekarang cuman beberapa batang aja Yang masih ada Yang di atas sana itu Jati sama akasianya Sama akasianya Iya Gak ditebangin kan Nanti kalau waktu-waktu Kita perlu Mau bangun kandang Apa kurang-kurang kayunya Tinggal tebang aja Oh tinggal ditebang aja Mas Nah ini Dan mengurusi domba sebanyak ini Jadi kan ini Kita lihat disini Nanti gak ada anak kandangnya Mas Emang diurusin sendiri Mas atau gimana Enggak Sebenarnya ada Cuman lagi gak masuk kan Ya mungkin lagi Gak enak badan kan Mas Ijinnya kan seperti itu Ya saya ngasih makan sendiri aja Dan pakannya sudah memang Sudah disiapkan Tinggal beruk-beruk-beruk Kayaknya gak ada 5 menit tadi Makanya Iya Kira secara lebih 5 menit Ya itu Mas Didik Barangkali yang sedikit Ini bisa bermanfaat Atau mungkin ini ada Tambahan Kesan-kesannya Supaya untuk peternak-peternak Yang lain Itu bisa Mengikuti jejak Bermanfaatnya dengan Di peternakan domba Kalau peternak ini Mending Pelaten aja dulu Kalau kita bilang Bicara pakan Ya memang Pakan ini Sangat Ini Apa ya Maksudnya Mendukung Mas Jadi peternak Intinya Pertama di pakan Pakan berkualitas Hasil pun bisa jadi Berkualitas Ya kita bicara Tentang peternakan Bukan petani Siap Mas Ini Mas Didik Ini mungkin yang paling penting Sebenarnya tadi Kami kelupaan dibahas Mas Siap Mas Ternak domba Sebanyak ini Dan juga Ternak domba yang super-super Apakah tidak takut Tidak laku gitu Mas Kalau menurut saya Yang saya sudah jalankan Sekarang ini Ya pasti laku Mas Pasti laku Mas Pasti Ya dengan satu syarat Kalau kita main seperti ini Ya pertama pakan Sudah itu kan genetiknya Mas Oke Bocoran sedikit Mas Jualnya dengan Kiluan atau jogrok Saya Kalian tipe seperti ini Ini kan ada crossingan Kalau menurut saya Ini mungkin crossingan Tekselan Sama lokal Mas ya Jadinya seperti ini Ini saya jual Anaknya ini nanti 60 ribu per kilo 60 ribu rupiah per kilo ya Yang jantan-jantan itu Terkadang yang betina Saya kasihin juga Jadi kalau Mas Lihat disini Ini memang udah Benar gak ada Pokoknya ada Langsung diambil orang Kosong ya Mas Iya 5 bulan Langsung diambil orang Ini yang 5 bulan Gak ada ini Gak ada Spek sedikit Mas Yang nantinya kemungkinan Jual di usia 5 bulan Yang belum dipesan orang ada Ini ada Yang kira-kira yang 60 ribu per kilo itu Yang ini Mas Nih yang ini Yang kurang lebih Yang seperti ini Oh yang ini Mas Yang putih Yang berlurus Ini kan baru 2 bulan itu Iya 2 bulan ini Apa mau coba Saya tangkepin Biar dilihat Enggak apa-apa Mas Enggak apa-apa Enggak merepotkan ini Sekali ini bonusnya Teman-teman Nanti speknya Seperti ini 2 bulan Nah Pejantannya yang ini Mas Bukan Atau yang dibawa Oh bukan Nah ini Umur 2 bulan Mas Ya kayak gini ya Iya Wah Iya ini Mas Nah ini teman-teman Ini 2 bulan Mas Segini Iya Nah ini Dualnya nanti Di angka 4 bulan Sampai 5 bulan Iya Ini induan Bukan yang satu lagi Induannya Ini anaknya Satu lagi Dia kan 2 Iya Yang pejantannya Yang mana Mas ini Ini pejantannya Waktu itu Kawinin sama teksel Mas Kan kita banyak yang Teksel-tekselan itu Dikawinkan sama ini Kalau yang satu lagi Awasi itu Yang coklat tadi Yang coklat tadi Iya Siap Mas Itu barangkalinya Sedikit bermanfaat Maaf nambah loh ini Bonus Biar nanti Sama Lihat Dan juga tahu Speknya penasaran Yang 60 ribu 60 ribu Per ekor Per kilogram itu Dikandang Mas ya Iya Ambil disini Ambil disini Nah teman-teman Itu barangkali Yang sedikit ini Bisa bermanfaat Atau mungkin Teman-teman nanti Kalau pengen belajar-belajar Dan langsung Menyaksikan langsung Langsung saja Bisa datang ke Kampung Peterful Mas ya Iya Boleh Mas ya Boleh Enggak beli Enggak apa-apa Main kesini Enggak apa-apa Main kesini Yang penting Nemenin kopi Ngobrol Enggak perlu bawa kopi ya Siap-siap Nah ini Ahli merasik kopi juga Mas Didik Luar biasa kopinya Baik teman-teman Terima kasih Nanti kalau diteruskan Enggak ada Selesainya ini Mungkin yang sedikit ini Bisa bermanfaat Terima kasih banyak Dari Pacitan Utara Australia Bukan dokter hewan Menyapa Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam